Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Nah anak-anakku sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Dan anak coba sikat manis Kepala dikundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minash shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdina shiraqa al-mustakim Shiraqa al-lazina an'amka alayhim Wa'ilil mahtubi alayhim Wa'ilil mahtubi alayhim Wa'ilil mahtubi alayhim Rabbi firli wal walidayya Wa'ilil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa'ilil islami dina Wa'il muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilmah Wa'il zukni fahmah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak gimana kabarnya hari ini Tetap semangat mengerjakan tugas dari rumah Tetap dengan Bu Fitri Dengan materi yang berbeda Yaitu materi tentang ibu kota Ibu kota negara Indonesia kita tercinta ya Anak-anak ya Anak-anak sebelum Bu Fitri menerangkan Tentang materi ibu kota negara kita Indonesia yang tercinta ini Sama Bu Fitri mau diajari Melafatkan doa berbuka puasa Anak-anak berbuka puasa itu Wena seweneng ya Kalau dengar suara adhan Selalu anak-anak kepingin berbuka puasa Tapi sebelum berbuka puasa Anak-anak jangan lupa berdoa dulu Agar puasa hari ini Kita mendapatkan pahala dan barokah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Doa berbuka puasa Kemarin sudah diajari sama Bu Guru Sekarang Bu Fitri Sekarang Bu Fitri mau mengulang lagi Doa berbuka puasa Selamat berbuka puasa Selamat berbuka puasa Pada hari Rabu Pada hari Rabu Yaitu tentang ibu kota negara Indonesia Siapa yang tahu ibu kota negara Indonesia itu apa? Di mana? Pinter Jakarta Ibu kota negara Indonesia itu adalah Jakarta Dan di Jakarta itu ada apa? Di Jakarta itu ada Monas Terkenal dengan Monasnya Tugas anak-anak yang kedua Yaitu ada di LKS halaman Halaman 15 Tugas anak-anak hari ini Hari Rabu ada di LKS halaman 15 Karena ibu kota negara Indonesia Jakarta itu terkenal dengan Monasnya Tugas anak-anak yaitu menggambar Tugu Monas Seperti yang ada di gambar samping ini Nomor satu kita menggambar bawahnya Kemudian nomor dua kita menggambar yang tengah Yang keempat kita gambar Monasnya yang atas Itu pucuknya Monas ya anak-anak Itu nanti tugas anak-anak Sekarang ibu Fitri mau contohkan ini menggambar yang bawah dulu ya anak-anak Ini yang bawah sama ibu Fitri dicontohkan Menggambar Monas Sesuai dengan contoh yang ada di samping ya anak-anak Ini Tugu Monas Siapa yang pernah ke Tugu Monas Fitri aja Oh ibu Fitri pernah ke Tugu Monas Anak-anak pasti juga pernah ya ke Tugu Monas Katanya di Jakarta ya sayang ya Ini gambar yang nomor satu seperti ini Nanti gambar yang nomor dua Seperti ini ya tinggal ngasih atasnya saja Ini yang nomor dua Kemudian gambar yang ketiga tinggal ngasih pucuknya Monas Seperti ini ya anak-anak ya Nanti diselesaikan sendiri di rumah ya Setelah tugasnya selesai Tugas anak-anak apa Menebali garis putus-putus ini Sehingga menjadi tulisan Tugu Monas Setelah Tugu Monas ini tulisannya Sudah gambar putus-putusnya sudah ditulis dengan bagus Gambarnya juga sudah lengkap Tugas anak-anak apa Tugas anak-anak mewarnai Memwarnai Memwarnai gambar Tugu Monas ini Sehingga menjadi gambar yang sangat bagus Ini tugas yang kedua Ada di LKS halaman 15 Tentang ibu kota negara Indonesia Anak-anak tadi sudah diajar ibu Fitri Menggambar Tugu Monas Tugu Monas letaknya di Jakarta Jakarta itu ibu kota negara Indonesia Dengan presidenya Pak Jokowi Wakil presidenya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin Sekarang tugas anak-anak yang ketiga yaitu Menulis di buku tulis bahasa Menulis apa? Menulis Jakarta Ibu Kota Indonesia Menulis Jakarta Ibu Kota Indonesia ini Jangan lupa nanti anak-anak diloncati dua kotak ya Menulisnya sampai habis Jika tidak diloncati dua kotak Selesai sampai bawah Seperti biasa ya anak ya Setelah selesai menulis Anak-anak jangan lupa ditulis tanggal Hari dan tanggal Hari apa? Hari Rabu Nanti tanggalnya ditulis ya sayang ya Ini jangan lupa nulis sampai selesai Sampai bawah Nulis apa? Jakarta Ibu Kota Indonesia Tugas yang ketiga Selamat mengerjakan anak-anak Anak-anak itu tadi tugas pada hari Rabu Bu Fitri ingatkan lagi tugas hari Rabu apa? Tugas hari Rabu yaitu Melafalkan doa berbuka puasa Mengulangi yang diajar Ibu Guru Yaitu doa berbuka puasa Doa berbuka puasa nanti di voice note Dan dikumpulkan di grup kelas masing-masing Dan tugas yang kedua dan ketiga Yaitu yang kedua ada di LKS alamat 15 Dan tugas yang ketiga di buku kotak-kotak bahasa Nanti difotokan kemudian dimasukkan di link pengumpulan tugas Link pengumpulan tugas Bu Fitri tunggu sebelum pukul 12 Anak-anak yang pintar Pasti bisa dong mengumpulkan sebelum jam 12 Anak hebat Semangat ya meskipun puasa Anak-anak itu tadi materi hari ini Bu Fitri terima kasih Bu Fitri mohon maaf Jika ada salah Anak-anak semoga puasa hari ini Lancar ya anak-anak ya Selamat mengerjakan Semangat anak-anak Tugas hari Rabu Nah anak-anakku yang pintar-pintar Setelah kita selesai belajar Mari kita ucapkan Handalah terlebih dahulu Alhamdulillah Hirudil Alami Nah untuk lebih Semangat lagi belajar dari rumah Sebelum kita akhiri Mari kita mengucapkan doa selesai belajar Ayo anak-anak sikap manis A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anakku Jangan lupa Tetap semangat Untuk belajar di rumah Nah sekian Terima kasih telah menonton!